Selamat pagi Kita mau bersama-sama kita tinggikan Tuhan kita, kita naikkan pujian, berikanku hati Yang memandang tuaya di sekelilingku Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu Berikanku kakimu melangkah dalam kebenaranmu Berikanku 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 hatimu Berikanku Berikanku Hati-Hati Hati-Hati Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya. Lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Berbagialah mereka yang membaca, merenungkan. Terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Pada bagian hari ini yang kita dengar, Tuhan Yesus kembali menerangkan bagaimana sikap ala terhadap umatnya dengan satu perumpamaan. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memakai lukisan kebun anggur. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi terkenal dengan kebun anggurnya. Mereka memiliki kebun-kebun yang begitu luar biasa. Pemilik kebun anggur pada waktu itu menanam pagar di sekeliling kebun anggurnya. Dulu pagar itu memang ditanam. Karena mereka bukan dibuat. Tapi mereka menanam sejenis pohon untuk menjadi pagar. Dan kemudian ia menyewakan kebun itu kepada orang-orang yang akan mengusahakan kebun tersebut. Namun setelah berjalannya waktu, waktunya untuk memberikan sewa, orang itu tidak memberikan sewa atau upah untuk kebun ini. Sehingga pemilik kebun anggur ini meminta pelayannya untuk datang. Namun pelayannya ditolak, dipermalukan, dan dipukul. Bahkan tuan dari kebun anggur ini kembali menyirimkan pelayannya sampai pelayan yang ketiga. Namun semuanya dipukuli dan dipermalukan oleh para penggarap kebun ini yang menyewa kebun itu. Pada akhirnya, pemilik kebun anggur ini mengutus anaknya dengan harapan bahwa anaknya akan dihormati. Namun pada waktu itu, bukannya dihormati bahwa anak ini dibunuh oleh para penggarap kebun itu. Apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini menurut anak-anak? Dia akan datang untuk menghakimi orang yang telah menyewa kebun anggurnya dan tidak membayar itu. Yang telah mempermalukan pelayan-pelayannya, yang telah menghina anaknya, membunuh anaknya. Nah, perumpamaan ini memiliki arti bahwa pemilik dari kebun anggur ini adalah Tuhan. Dan para pekerja-pekerja yang diutusnya itu adalah para nabi yang datang ke dunia untuk memberi kabar kepada dunia. Dan para penyewa kebun ini adalah manusia yang berdosa. Dan anak dari pemilik kebun anggur ini adalah Tuhan Yesus. Yang diutus datang untuk menyelamatkan namun tetap ditolak. Dan pada akhirnya Tuhan akan menghakimi setiap orang yang menolak dan mempermalukannya itu. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Kita dapat belajar bagaimana seringkali Tuhan memberikan kita berbagai macam kesempatan agar kita dapat datang kepadanya, agar kita dapat bertobat. Namun kita tidak menghiraukannya, kita mau mempermalukannya. Kita boleh belajar agar tidak seperti itu. Ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat, datanglah kepadanya. Ketika Tuhan menggunakan firmannya, menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita, menggunakan hamba-hamba Tuhan, guru-guru kita untuk menasihati kita, meminta kita untuk bertobat, bertobatlah. Dan jangan mempermalukan Tuhan lagi. Akhirnya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur renunganmu hari ini kembali menunjukkan betapa besar kasihmu. Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Bapak bantu kami agar di dalam hidup kami kami boleh menggunakan kesempatan-kesempatan yang engkau berikan dengan baik dan kami boleh bertobat. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kedeposi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Terima kasih telah menonton!